Kita menghargai sokongan. Kita suka banget dengan sokongan kalian. Ya, dia sangat gembira. Matahari Jakarta mulai meredup dan keramaian ibu kota mulai surut dengan lampu-lampu kota yang menyala. Cinta Maksim dan Lunawaya bersinar dengan kemilangnya, melukiskan kisah romantis di antara keriuhan keseharian mereka. Di balik surut mata publik yang tajam, Maksim Boucher dan Lunawaya menulis kisah cinta yang mengetarkan hati banyak orang. Sebuah kisah tentang cinta yang tak kenal batas. Maksim dengan senyum tulusnya selalu mengungkapkan rasa syukur atas dukungan dan apresiasi yang mereka terima dari masyarakat. Ia percaya bahwa cinta cincati tak mengenal waktu dan tempat. Kita menghargai sokongan. Kita suka banget dengan sokongan kalian dan fanbase. Kita tahu dengan itu. Ucap Maksim dengan penuh keyakinan. Sementara itu, Luna Maya, wanita dengan personal luar biasa, juga tak kalah mencintai. Dia berbicara dengan penuh kehangatan tentang Maksim Boucher. Maksim apa ya? Ya pasti baik. Orang yang sangat apa ya, menyenangkan to be around with. Ya, he's very sweet. Oh iya, dia tidak hanya pidaman saya, tapi banyak orang ya. Ujar Luna Maya dengan senyuman yang memancar kebahagiaan. Namun, di tengah riunya Jakarta yang tak pernah tidur, mereka berdua seringkali dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Kapan pernikahan? Pertanyaan yang sering menggelitik telinga mereka. Luna Maya dengan ketegasan yang mengalir dalam kata-katanya menegaskan bahwa pernikahan adalah keputusan pribadinya. Kalau memang jodoh, pasti akan tidak ada waktu besar waktu ini. Ujar Luna Maya dengan mantap. Begitu seringnya ditanyai tentang pernikahan, Luna Maya memilih untuk menjaga keputusannya dengan elegan. Itu semua itu terserah saya. Saya adalah perempuan yang dewasa, saya punya hak untuk menentukan siapapun yang saya ingin bersama. Saya rasa mudah-mudahan pasangan saya juga gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya berulang-ulang sama, you will get different answer later kalau udah ada sesuatu yang lebih. Atau pasti. Tuturnya dengan sorot mata yang penuh keyakinan. Ditinggal keangkatan cinta mereka, Luna Maya dan Maxim Boja meminta doa dari orang-orang di sekitar mereka. Luna Maya dengan bijak berkata. Alhamdulillah selalu didoain yang baik-baik. Semang deh. Ya doain aja. Kalau berteman ya doain yang baik-baik. Kalau mau gimana-gimana doain juga yang baik-baik. Ya kita lihat aja. Sebagai sebuah pelajaran kisah cinta Maxim dan Luna Maya mengajarkan kepada kita bahwa cinta sejati adalah tentang memberi kebebasan kepada pasangan untuk menjadi diri mereka sendiri. Cinta sejati adalah tentang memahami bahwa setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. We appreciate the support. Kita suka banget dengan support kalian dan fanbase. We are aware of it. Yang penting sekarang kita doain aja. Doain aja semuanya akan baik-baik aja. Kayaknya dia adalah ideman buat semua orang. Banyak orang. Jakarta ini menyimpan begitu banyak kisah cinta yang menakjubkan. Dan kisah Maxim dan Luna Maya adalah salah satu yang akan dikenang oleh banyak orang. Cinta tak hanya tentang dua hati yang bertemu tetapi juga tentang rasa saling menghargai, saling percaya, dan saling memberi ruang. Mari kita belajar untuk menghargai cinta, memahami perbedaan, dan memberi kebebasan kepada orang yang kita cintai. Karena pada akhirnya cinta sejati adalah tentang kebahagiaan bersama dan bukan tentang mengejar waktu atau ekspektasi orang lain. Semoga kisah cinta Luna Maya dan Maxim tidak hanya membuat kita terpukau, tetapi juga mengajak kita untuk mencintai dengan lebih tulus dan bijaksana. Karena cinta sejati indah dalam keberagaman dan kedalaman perasaan. Doa terbaik untuk Luna Maya dan Maxim. Luna Maxim, ya bisa ya. Terima kasih telah menonton!